Harga kedelai akhir-akhir ini mengalami kenaikan harga membuat banyak pengrajin tahu mengeluh. Karena harga kedelai untuk saat ini mencapai 11.500 rupiah per kilogram. Naiknya harga kedelai membuat pemilik pabrik mengurangi jumlah karyawan. Dalam sebulan terakhir ini, harga kedelai di Indonesia terus mengalami kenaikan. Khususnya di kota Lubulinggau saat ini harga kedelai mengalami kenaikan harga. Yang awalnya harga kedelai hanya 10.500 untuk saat ini sudah mencapai 11.500. Naiknya harga kedelai ini membuat pelaku usaha pengrajin tahu tempe mengeluh. Pasalnya naiknya harga ini membuat pelaku usaha kebingungan untuk menjual tahu dan tempe hasil produksinya. Salah satu pabrik pengrajin tahu yang ada di kota Lubulinggau, pengrajin tahu yang berada di Mesadjaya, kecamatan Lubulinggau Timur II. Di pabrik ini yang biasanya menghabiskan sampai 3 karung kedelai yang 20 kilo, untuk sekarang hanya bisa membeli 2 karung kedelai saja. Karena harga kedelai yang melambung tinggi. Kenaikan harga ini juga membuat pemilik pabrik harus mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di pabrik. Akibat kenaikan harga, kedelai ini pengrajin tahu tidak menaikan harga jual tahu. Akan tetapi hanya mengurangi ukuran tahunya saja. Pemilik pabrik tahu, Siti Muslihal mengatakan, harga kedelai ini memang sudah melonjak tinggi sekali. Kalau tidak bisa dibawa harga 10 ribu, paling tidak sebesar 10 ribu saja. Untuk saat ini pemilik pabrik ingin kebijakan pemerintah untuk menanggapi kenaikan harga ini. Sehingga harga bisa kembali normal. Mengenai kedelai ini, Cak Mar memang melonjak tingginian kan, kita juga tidak paca ini. Itulah berharap sama pemerintah yang minta tolong di harga normal lah. Ya minimal, tidak di bawah 10 juga, minimal 10 lah kan. Jangan sampai Cak ini kan 11,5 kami bingung. Omset kami juga biasanya 2 karung, 3 karung. Ini cuma sekarung, padahal 2 karung itu paling ini. Karena gitu loh tadi kan. Tingginian ini. Per kilonya 10.500 dulu kan. Awalnya 10.200, naik-naik. Sampai sekarang 11.500 sekarang. 11,5 kami juga paling 2 karung. Kadang 3 karung kan. Kadang lebih. Sekarang ini Cak Mano. Ngelonjak Cak ini kan, nanggungnya Cak Adana. Karyawan juga kami kurangi sekarang nih kan. Ya karena itu tadi, kita juga. Ya kalau lemak, kalau kompak, di Linggaus ini enak. Kalau kompak, kita adukin mogok, apa-apa mana, kan kenaikan. Nah sekarang ini kita nak adukin kenaikan, yang lain tidak bisa. Ya itu. Dikecilin, kalau dinaikin. Ya karena itu tadi, tidak kompak tadi. Pernah kami kumpulan kan, ngadukin. Katanya sudah, mupakat bahwa dinaikin harga. Nah ujung-ujungnya, masih normal itulah. Nah karena tidak kompak, susahnya itu. Pendak kami kan kalau kompak kan enak. Jadi paling sekarang sudah kita kecilin baik. Kalau ibaratkan uang pembeli itu protes, ya sudah kita biarlah, ngambil dengan yang besar lagi. Tidak apa-apa, silakan. Daripada kita, untuk apa? Kita bikin besar-besar, kalau ada hasilnya untuk kita, untuk apa kan?